Guru Bangsa Channel dengan bangga mempersembahkan Babi menyatukan Amerika-Cina Silahkan subscribe bagi Anda yang belum subscribe sebagai tanda kerjasama kita Klik like and share agar konten ini tersebar di luas Di tahun 2018, China membunuh sekitar 200 juta babi Karena wabah guru babi Afrika Pada tahun 2019, kawanan babi di China telah menyusut sebanyak 38% Untuk meningkatkan kesehatan babi di China Para petani memberikan saimil, tepung kedelai pada pakan babi Dengan penambahan kedelai, berat badan babi dapat mencapai 150 kg Dari maksimal 100 kg Penggemukan babi meningkatkan konsumsi kedelai sebesar 2,8% Menjadi 66,3 juta ton pada periode 2019-2020 Krisis babi membuat hubungan China-USA kembali mesra Bahkan China membuka kran impor babi USA Hubungan bertambah mesra Karena untuk penemukan babi, China memborong kedelai dari USA Sebagai pemasok utama kedelai dunia Pertanyaannya adalah Apakah kemesraan itu membuat kerjasama lebih dalam Sebagaimana disebutkan pada dokumen yang ditemukan? Sebuah lembaga kesehatan USA Mendanai penelitian virus corona Di Institut Virologi Wuhan, China Dalam dokumen setebal 900 halaman itu Didapat The Intercept Lembaga Kesehatan Echohol Alliance Menggunakan uang pemerintah federal Amerika Serikat Untuk melakukan proyek penelitian virus corona Yang menjangkit gelawar di laboratorium tersebut Proposal itu adalah Peta jalan menuju penelitian berisiko tinggi Yang dapat menyebabkan pandemi saat ini Kata Direktur Eksekutif Rai Tsuno Jerry Raskin Salah satu organisasi yang turut menyelidiki Asal usut COVID-19 Sayang China menolak Investigasi lanjutan dari WHO Semoga bermanfaat Selamat menikmati Jangan lupa like, subscribe, share, dan subscribe